Ada yang mengatakan kepada saya, Mas Sudarko, itu pesulap merah itu kayaknya kebal ya dari laporan polisi. We Love Fortune menunjukkan bahwa sejauh ini, apa yang terjadi, ini masih diberikan sebuah keberuntungan. Dan kita akan melihat seakan-akan pesulap merah ini terpleset. Ada satu hal yang akan diucapkan dan terus menyinggung seseorang, dan ini akan menjadi ramai. Sayangnya orang ini adalah orang yang kuat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada yang mengatakan kepada saya, Mas Sudarko, itu pesulap merah itu kayaknya kebal ya dari laporan polisi. Saya nggak menjawab itu karena apa? Saya lihat dalam waktu dekat, pesulap merah ini akan berhadapan dengan seseorang yang kuat, sangat kuat. Dan dia akan dilabrak. Dimulai dari, kalau saya lihat di sini, kesalahpahaman, adu mulut di sosial media, dan kita akan lihat nanti dia akan berhadapan dengan seseorang yang mungkin akhirnya akan membuat pesulap merah ini berpikir 10 kali untuk meneruskan apa yang dia lakukan selama ini. Yang pertama kita bahas dulu dari laporan yang bertubi-tubi, tapi nggak ada yang terus kemudian jadi sebuah hal yang akhirnya ditindaklanjuti. Wheel of Fortune menunjukkan bahwa sejauh ini, apa yang terjadi, ini masih diberikan sebuah keberuntungan. Selain keberuntungan adalah karena laporannya ini tidak substansial atau tidak mengatakan atau ya memuat sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Apa yang dilaporkan di sini itu sebenarnya adalah apa yang diartikan sendiri oleh sang pelapor dan bukan itu sebenarnya yang dilakukan oleh pesulap merah. Sehingga saya katakan apapun tadi, meskipun ini terus diperjuangkan, ini masih sesuatu yang sangat subjektif. Bahkan salah satu pelapor yang mungkin sudah belasan kali melayangkan laporan, yaitu si pengacara dukun, ini bahkan dilaporkan balik oleh orang-orang yang bahkan tidak dikenal oleh si pesulap merah ini. Maka sebenarnya ini semua kemudian jadi keributan yang terjadi di luar poros yang sebenarnya. Yang kalau kita ingat sekali lagi, ini kan diawali dari keributan antara pesulap merah dan Gusam Sudin. Tapi yang saya boleh katakan, saya cuma takut pesulap merah ini tergelincir, sehingga kata-katanya akan diframing dan terus kemudian diartikan berbeda sehingga mendapatkan judgment atau penilaian yang salah. Ini sesuatu yang saya sangat takut dia akan lakukan karena saya lihat dia ini kesibukannya semakin banyak, takutnya capek di interview, emosional, atau terus kemudian salah ngomong. Dan kemudian itu bisa dipelintir, ini yang saya harap tidak terjadi. Tapi sayangnya nanti akan ada sebuah hal yang kalau saya pikir mungkin apa yang terjadi ini akan di banyak orang yang terus kemudian bersekongkol, berusaha untuk menjebak, dan jebakannya ini terjadi, terkena, dan kita akan melihat seakan-akan pesulap merah ini terpleset. Ada satu hal yang akan diucapkan dan terus menyinggung seseorang, dan ini akan menjadi ramai. Sayangnya orang ini adalah orang yang kuat. Betul sekali ini adalah sosok yang kuat, terkenal, dan dia ini memiliki kenalan di mana-mana, ditakutkan jika ini akan berkepanjangan, maka saya nggak yakin pesulap merah akan keberuntungannya sampai di situ. Jadi ini adalah seseorang yang, saya lihat dia ini seseorang yang sangat berpengaruh, dan ditakutkan ini akan mengakhiri karir pesulap merah untuk selama-lamanya. Ini akan ribut di medsos dan saya lihat akan membuat orang-orang ini berpihak. Ada yang berpihak kepada si orang yang kuat ini tadi, dan akan ada yang masih tetap membela pesulap merah. Dan ini akan menimbulkan polemik yang kalau saya lihat terjadi selama beberapa minggu, ditakutkan akan bisa berlanjut, dan nanti akan terjadi sebuah konfrontasi yang juga ini sangat-sangat membuat kaget orang-orang di sekitar kita ini. Dan apakah ini terkait dengan kasus yang lama? Betul sekali. Orang kuat ini akan mendapat dukungan dari para dukun-dukun, dan mereka ini akan bahkan mempergunakan orang kuat ini sebagai sebuah jalan untuk menyerang pesulap merah kembali. Karena seperti kita ketahui, apapun serangannya, apapun laporan polisinya mental, tidak ada yang terus kemudian menjadi sesuatu yang memang seperti yang dilaporkan. Karena memang apa yang dilakukan tidak seperti apa yang dilaporkan. Nah, seakan-akan para dukun memiliki angin segar, dan ini akan dipergunakan oleh mereka. Ini akan sangat heboh, viral, membuat semua wartawan mengejar dua orang ini dan juga orang-orang di sekitarnya. Untuk sekian kali, ini kan agak turun nih. Ini akan ke-up lagi, dan ini akan sangat mengebohkan. Apakah ini adalah perjalanan karir dari pesulap merah? Apakah ini adalah akhir dari semuanya? Kalau ditanya siapa yang salah, saya katakan sebenarnya tidak ada yang salah karena mereka berdua memperjuangkan apa yang mereka yakini. Dan walaupun akhirnya terjadi keributan yang tidak diharapkan, tapi ini semua akan menjadi satu hal yang orang-orang akan bertanya-tanya. Sempat bertanya apakah ini akan berakhir seperti bagaimana, dan semua orang akan penasaran seperti apa akhirnya. Akan ada tuduhan ini di setting, atau dibuat oleh seseorang, tapi saya lihat ini tidak akan seperti itu. Ini akan menyeret banyak nama, membuat ini semua jadi lebih ramai daripada sebelumnya, dan sepertinya ini adalah keramaian yang luar biasa yang mungkin tidak seperti yang sebelumnya, bahkan berapa kali lipat lebih ramai daripada sebelumnya. Kira-kira siapa orang kuat itu tadi? Dan mengapa saya katakan di sini bahwa mungkin saja ini adalah akhir perjalanan dan karir dari pesulap merah? Kita nantikan saja, saya berharap semoga ini tidak terjadi. Tapi jika kalian punya pendapat silahkan tuliskan di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa. 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 Terima kasih, sampai jumpa.